Ya halo, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kasus yang agak berbeda sedikit yaitu masalah keseleo ya. Ini masalah yang seringkali terjadi sehari-hari ya dan penanganannya seringkali salah ya. Jadi kasus keseleo atau sprain ya, misalnya kita tersandung begitu ya, tiba-tiba posisi kaki tidak tepat, jadi kita kakinya keseleo seperti itu ya, dan sakit banget kan rasanya. Nah apakah harus segera diurut ya, karena ada yang bilang harus cepat-cepat diurut, kalau enggak bisa lebih parah begitu ya. Kemudian biasanya juga dibalurin balsam yang panas atau bahkan kalau sama pengobat tradisional itu kadang diberi remah-remah yang panas ya, yang udah dimasak dulu remah-remahnya, kemudian dalam keadaan panas itu ditempelin ke bagian yang keseleo. Apakah itu benar ya, sebenarnya itu saya katakan salah ya. Jadi sebenarnya tata laksana yang benar pada kasus keseleo akut adalah RISE ya, RISE seperti tulisan di bawah ini. Singkatan dari apa? Yang pertama adalah RES. Jadi bagian yang keseleo harus kita istirahatkan, tidak boleh banyak bergerak. Kemudian yang kedua, ICE ya. Jadi kita dinginkan, kita compress S ya. Jadi pada kasus peradangan, peradangan akut kita harus compress S. Nggak boleh compress air hangat ya. Jadi harus dingin. Yang ketiga, COMPRESSION ya. C, COMPRESSION ya. COMPRESSION itu kita wrapping atau kita balut bagian yang keseleo itu dengan elastic bandage. Elastic bandage bisa dibeli di apotik, bisa dicari di apotik ya. Kemudian yang keempat adalah ELEVATION. ELEVATION ini artinya bagian yang keseleo itu harus diletakkan pada posisi yang lebih tinggi dari jantung ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya di ankle, di kaki, sebaiknya kita istirahat, tiduran, kemudian kakinya diganjel bantal ya. Kalau tangan juga agak ke atas sedikit, nggak boleh digantung ya, nggak boleh digantung ke bawah. Karena kalau ke bawah itu nanti kan tekanan darahnya jadi lebih kuat, proses peradangan malah tambah parah. Begitu. Dan kalau misalnya sakit banget, kita bisa berikan obat-obatan seperti ibuprofen ya. Kemudian asam mefenamat atau diklofenak, itu golongan AINS ya. Anti-inflammasi non-steroid, begitu. Nah, kapan boleh diurut? Sebenarnya boleh diurut kalau sudah melewati fase akut, sudah tidak meradang, jadi udah nggak dipegang, udah nggak terlalu sakit, nggak merah, nggak bengkak, itu boleh diurut pelan-pelan. Seperti itu ya. Nah, ada yang bertanya mungkin, dok, kenapa di olahraga ya, pertandingan-pertandingan olahraga itu ada ahli urutnya yang ikutan. Kalau misalnya sampai ke seleo, langsung diurut sama dia gitu. Sebetulnya kalau langsung diurut itu salah. Jadi memang ada pertentangan antara tukang urut sama dokter, dari kedokteran olahraga. Kalau ada olahraga, olahragawan yang mengalami ke seleo, itu diurut tapi bukan bagian yang ke seleonya, bukan bagian yang meradang tapi sekitarnya yang boleh diurut. Ya, daerah yang tidak meradang boleh diurut. Seperti itu ya. Tapi tetap terapi yang tepat adalah RISE tadi ya. RISE istirahat, kemudian AIS ya didinginkan, dikompres dingin, kemudian compression pakai elastic bandage ya. Dan yang ketiga elevation, di posisi lebih tinggi dari jantung. Seperti itu ya. Itu adalah tata laksana yang benar. Jadi kalau sampai ke seleo, jangan mau diurut. Akibatnya kalau diurut, diurut tambah bengkak, tambah meradang, bisa komplikasi. Begitu ya. Malah tambah sakit pada biru semua, bengkak semua, bisa panas dingin. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat.